Jadi untuk mengerjakan soal ini kita diminta menentukan hasil dari integral tentu fungsi aljabar sebagai berikut Ini integral dari 0 sampai 3, 0 ini adalah batasan bawah, 3 ini adalah batasan atas Dari fungsinya itu adalah x min 1 kuadrat plus 2 dx Nah sebelumnya kita harus tahu dulu ya sifat dari integral Kalau kita mempunyai integral A kali dengan variabelnya itu adalah x pangkat n dx ya Nah ini hasilnya akan menjadi A dibagi dengan n plus 1 Karena kan kita mau menaikkan ya jadi pangkatnya lebih atas 1 Kemudian dikali dengan x nya juga naik jadi n plus 1 Oke plus c Nah ini untuk integral tak tentu kita harus plus c Tapi karena di sini kita integralnya tentu artinya kita mempunyai batasan kita tidak usah plus c Nantinya kita tinggal memasukkan nilai x nya kita ganti dengan batasan atas Lalu kita kurangi dengan batasan bawahnya Oke nah sekarang kita tulis lagi ya berarti ini integral dari 0 sampai 3 Kemudian dari fungsinya x min 1 kuadrat ditambah 2 dx Nah kita harus menjabarkan dulu x min 1 kuadrat ini Oke kita jabarkan jadi integral dari 0 sampai 3 Hasilnya itu adalah x kuadrat kemudian dikurangi dengan 2x lalu ditambah dengan 1 Karena A min B dikuadratkan ini kalau kita ingat ya ini hasilnya adalah A kuadrat lalu dikurangi dengan 2 AB lalu ditambah dengan B kuadrat Berlaku juga untuk ini ya jadi kita dapat hasilnya x kuadrat min 2x plus 1 Lalu kita ditambah lagi dengan 2 kemudian dx ya Nah sekarang kita hitung lagi dalamnya ini jadi integral dari 0 sampai 3 x kuadrat min 2x plus 3 Oke ini dx Nah sekarang setelah kita dapat semuanya dalam bentuk penjumlahan Kita integralkan masing-masing Berarti ini x kuadrat kalau kita integralkan dia akan menjadi 1 per 3x pangkat 3 Kemudian dikurangi dengan 2 per 2 ya Karena kan ini akan menjadi pangkat 2 ya x kuadrat lalu ditambah dengan 3 Nah ini kan konstanta berarti kan dia variabelnya x-nya pangkat 0 ya Berarti kita naikkan jadi 1 Berarti jadinya 3x aja Oke batasan bawahnya itu adalah 0 Batasan atasnya itu adalah 3 Nah sekarang kita masukkan batasan atas dikurangi dengan batasan bawah Berarti hasilnya akan menjadi 1 per 3 Kemudian x-nya kita ganti jadi 3 pangkat 3 dikurangi dengan 0 pangkat 3 Oke Terus yang kedua ini jadi minus 2 per 2 itu 1 ya Kemudian x kuadrat berarti 3 dikuadratkan dikurangi dengan 0 dikuadratkan Lalu ditambah dengan 3 dikali 3 min 0 Oke sekarang kita hitung ini jadinya 1 per 3 dikali 3 pangkat 3 itu adalah 27 ya 27 Dikurangi 0 pasti sama saja 0 pangkat berapapun pasti 0 Dikurangi dengan 9 3 kuadrat kan 9 Lalu ditambah dengan 3 dikali 3 ini ya Berarti jadi 9 juga Berarti hasilnya ini habis ya minus 9 plus 9 Kemudian ini kita coret jadinya 9 Jadi hasilnya itu adalah 9 Jadi hasil dari integral tentu fungsi aljabar berikut itu adalah 9 Demikianlah jawaban dari soal ini Sampai bertemu di soal selanjutnya Terima kasih telah menonton!